Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Andi Tergerawek salah satu peserta kelas berbenah sadis Advanced Bed 6 kali ini akan memberikan review singkat mengenai kelas yang baru saja saya kutip Alhamdulillah seperti kelas-kelas sebelumnya suhu luar biasa kelas berbenah sadis yang saya ikut ini ya utamanya dalam hal menata pikiran dan hati ini adalah dua hal yang sangat berpengaruh sebenarnya terhadap perilaku kita nah sebelum mengikuti kelas ini saya itu termasuk emak-emak LPG gampang meledak saya sangat tidak senang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan jadi biasanya kalau anak itu melakukan pelanggaran atau tidak patuh terhadap apa yang saya tetapkan biasanya saya gampang meledaknya juga termasuk orang mungkin yang sedikit baperan ya dalam pergolongan setelah mengikuti kelas ini ternyata saya mulai tersadar gitu bahwa hal-hal yang demikian sesuatu yang negatif yang biasa menghampiri diri kita itu sebenarnya akan berpengaruh negatif terhadap seluruh jiwa kita berpengaruh negatif terhadap diri kita sendiri itu ibaratnya racun yang dapat membunuh kita kapan saja jadi dari sini saya mulai menata gitu menata pikiran saya untuk senantiasa lebih positif untuk lebih tenang dalam merespon segala hal gitu tidak mengutamakan sesuatu yang sifatnya itu merusak hal-hal yang negatif sehingga terlihat gitu saya sendiri pun merasakan bahwa saya itu jauh lebih tenang, lebih lapang gitu dan jauh mungkin lebih menikmati kehidupan ini ketimbang sebelumnya dan anak saya pun juga merasakan dengan berkomentar bahwa ternyata Umi sudah mulai jarang marah dan itu sangat saya syukuri karena memang tujuan saya untuk mengikuti kelas ini adalah ya bagaimana supaya nantinya bisa menjadi ibu yang baik buat dia sekalipun saya tidak sempurna hal yang saya senangi dari kelas ini sekali lagi sama ya seperti kelas-kelas sebelumnya itu adalah masalah kedisiplinannya dan juga pembiasaan-pembiasaan yang membentuk kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan berpikir positif seperti itu bagaimana melepaskan emosi-emosi negatif bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu yang kemudian itu akan memperbaiki masa depan kita untuk hal yang tidak saya sukai tidak ada ya karena semuanya itu bermanfaat untuk saya demikian semoga KBS selalu maju dan melakukan inovasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati